Pimpinan perangkat daerah atau unit kerja atau obyek yang diperiksa hendaknya melaksanakan sistem pengendalian internal yang memadahi dan efektif yang dilakukan secara berjenjang. Sistem pengendalian internal yang memadahi dan efektif akan mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan sehingga anggaran belanja yang dilaksanakan dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya kebumen yang semarak, sejahtera mandiri berakhlak bersama rakyat. Hal ini disampaikan Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono saat membacakan sambutan tertulis Bupati Kebumen pada acara Entry Meeting Inspektorat Pemeriksaan Serentak di Aula Kecamatan Petanahan, Senin 19 September 2022. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Diah Waropalupi, dalam paparannya menyampaikan, pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai ketaatan, menilai pengendalian internal, dan menilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu juga untuk melakukan perbaikan saran dan rekomendasi jika terjadi temuan. Untuk itu, OPD diminta agar bekerja sesuai aturan perundang-undangan nyambut gawekudu CJK Newaton. Hal ini untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hadir dalam kegiatan ini, Camat Petanahan Edi Purwoko. Untuk Kecamatan Petanahan ada lima sampel yang diperiksa, yaitu Desa Gerujugan, Desa Tresno Rejo, Desa Podo Urib, Puskesmas Petanahan, dan SMP Negeri Satu Petanahan. Dari Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.